Mau jadi excellence? Ada satu pantangan yang perlu Anda pahami. Jangan mudah terpengaruh pada hal yang salah. Tapi terbuka diri untuk belajar melihat sekitar kita. Sehingga terasa dan menjadi luar biasa. Mau menjadi excellence? Itu sangat indah. Karena begitu Anda bergerak masuk di dalam track-nya. Terus bergulir dari satu peristiwa kepada peristiwa. Dengan segera Anda akan melihat betapa bahagianya menjadi orang yang excellence. Karena itu, taruh kepada dirimu. Kebahagiaan menjadi orang yang excellence. Sehingga Anda tidak pernah puas dan berhenti pada apa yang ada. Terus berkarya. Tapi belajarlah puas terhadap rezeki yang diterima. Namun jangan pernah puas dalam karya mengabdi diri pada sesama. Excellence. Anda akan menjadi excellence kalau itu yang Anda lakukan. Karena terus-menerus memikirkan karya kepada karya. Dan perjalanan dari sebuah karya pada karya memberikan kesan mendalam. Dan akan menjadi jejak-jejak tak terbantakan dalam tiap hidup kita. Sehingga makin hari kita menjadi orang yang sangat inovatif dalam kehidupan. Tampak nyata bukan hanya kata-kata. Ya, Anda akan menjadi sangat luar biasa lincah berpikir. Anda akan menjadi sangat luar biasa. Tak sekedar menjadi pembaca tapi pemberi makna. Nah, ini penting. Oleh karena itu, Awas. Jangan terpengaruh yang salah. Tapi selalu cermat belajar dari yang benar. Menjadi orang bijak yang terus bertumbuh dari hari ke hari. Semakin tajam mencermati, tajam membedah. Dan menemukan kesejatian makna. Tak mudah terpengaruh, terbawa arus. Apalagi menjadi orang yang pelin-pelan dalam tiap ide. Apalagi dalam tindakan. Itu sangat memalukan. Tak terpengaruh. Karena Anda punya sikap. Tak terpengaruh. Karena memang Anda pengen jadi excellence. Tak ingin cepat-cepat tiba di tujuan. Kalau itu jalan yang salah. Rela berjalan jauh. Kalau memang itu harus dilalui. Maka selamat bertemu. Dengan nilai yang excellence. Kehidupan yang excellence. Sebuah pengharapan yang Anda harus wujudkan. Bersama saya, Big Man Sirahid. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.